Kejadian ini baru diketahui saat salah satu anggota Paguyuban Jeep Wisata Bromo melihat mobil biru tersebut. Anggota Paguyuban tersebut langsung melaporkan kejadian ini. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah kejadian yang sedang viral, yaitu mobil Hatsbak nekat masuk ke area Gunung Bromo, berakhir terjebak di kubangan air. Sebuah mobil Hatsbak biru nekat menerobos masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Savana Lembah Watangan, Gunung Bromo, Jawa Timur. Mobil tersebut terjebak di kubangan air dan tidak bisa bergerak? Menurut Hendra, Ketua Tim Data Evaluasi Kehumasan TNBTS, mobil biru tersebut berasal dari arah Senduro, Lumajang, dengan tujuan Malang. Mobil Ford Fiesta dengan nomor polisi S1719WD tersebut nekat menerobos melalui pos jemplang sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini terjadi saat petugas melakukan pergantian shift, sehingga terjadi kekosongan petugas pos. Kejadian ini baru diketahui saat salah satu anggota paguyuban jeep wisata Bromo melihat mobil biru tersebut. Anggota paguyuban tersebut langsung melaporkan kejadian ini ke petugas TNBTS. Namun, ketika petugas datang, mobil tersebut telah terjebak di kubangan air dan tak bisa bergerak? Pengemudi mobil, Sugiono, warga Pasiran, Lumajang, mengaku tidak mengetahui adanya larangan kendaraan pribadi masuk kawasan Bromo. Sugiono mengaku bahwa ini adalah kunjungan pertamanya ke Bromo. Demikian berita hari ini, jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan saat berkunjung ke tempat wisata. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.